Intro Hai guys, balik lagi di channel Frog Movies Film yang akan kita bahas kali ini adalah Attack on Titan yang merupakan live action yang diadaptasi dari manga Jepang favorit kita semua yaitu Shingeki no Kuyujin Film live action Attack on Titan ini memiliki banyak perbedaan dengan versi manga atau animenya baik dari segi jalan cerita maupun penggambaran karakter tokoh-tokohnya Attack on Titan berkisah mengenai kehidupan di dunia ketika secara tiba-tiba bangsa raksasa muncul dan memakan sebagian besar manusia Peradaban manusia musnah dilahap oleh raksasa dan hanya segelintir saja yang berhasil selamat Manusia-manusia yang selamat kemudian tinggal di dalam sebuah kota dan mereka membangun tiga lapis tembok besar untuk melindungi kota dari serangan bangsa raksasa yang disebut sebagai Titan Selama lebih dari 100 tahun, tembok ini berhasil mencegah serangan Titan pemakan manusia Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan alur cerita film Attack on Titan Film dimulai dengan adegan yang memperlihatkan seorang remaja yang bernama Armin Mendengar kabar dari ibunya bahwa sahabatnya yang bernama Aaron telah dipecat dari tempatnya bekerja Si Aaron ini kelihatannya sudah sering gonta-ganti pekerjaan karena dipecat Mendengar berita itu, Armin segera bergegas pergi untuk mencari Aaron Di tengah perjalanan, seorang anak kecil meminta Armin untuk memperbaiki mainannya Tampaknya Armin adalah seseorang yang pandai merakit dan memperbaiki segala hal Lalu Armin melanjutkan perjalanannya mencari Aaron Dalam perjalanannya tanpa sengaja Armin menabrak seseorang Tapi orang itu tidak mengatakan apa-apa dan lanjut berjalan Armin mengunjungi dan menemui salah seorang sahabatnya lagi yang bernama Mikasa Mereka berdua lalu pergi untuk menemui Aaron Mereka akhirnya menemukan Aaron di sebuah padang rumput yang luas Dalam pertemuan itu, Aaron mengungkapkan ambisinya untuk melihat dunia di luar tembok Sebab ia merasa bosan hidup di dalam tembok sejak lahir Mereka bertiga lalu mengendap-endap mendekati tembok Dimana sebenarnya hanya pasukan khusus saja yang diperbolehkan berada di dekat tembok Tembok ini adalah tembok lapis paling luar Dan merupakan tembok yang berhubungan langsung dengan dunia luar Aaron mengajak kedua sahabatnya untuk memanjat tembok dan keluar dari kota Tapi Armin dan Mikasa masih ragu-ragu sebab menurut cerita yang mereka dengar Di luar ada banyak Titan yang berkeliaran Aaron tidak percaya bahwa ada Titan raksasa di luar sana sebab ia tidak pernah melihatnya Tiba-tiba, sekelompok pasukan datang dan menangkap mereka Sebab sudah melanggar aturan untuk tidak mendekati tembok Aaron melakukan perlawanan Tapi kemudian kapten pasukan tersebut yang bernama Souda Datang dan menghentikan keributan itu Pak Man Souda ini lalu mengatakan bahwa ia sudah mempersiapkan pasukan pengintai Untuk ditugaskan berpatroli keluar tembok Ia lalu mengajak Aaron untuk bergabung menjadi pasukan pengintai Belum sempat dijawab oleh Aaron, tiba-tiba bumi berguncang Saking hebatnya guncangan tersebut Sampai-sampai tembok besar itu bergetar dan batu-batunya berjatuhan Tiba-tiba, dari balik tembok muncullah sesosok raksasa yang sangat besar Bahkan lebih besar dan lebih tinggi dari tembok pembatas kota Selama ini belum pernah ada Titan raksasa yang sebesar itu Titan itu memang lebih besar dari Titan lainnya Dan disebut dengan Titan Kolosal Aaron dan kawan-kawannya terkejut dan ketakutan Sebab ini adalah pertama kalinya mereka melihat sosok Titan raksasa Para pasukan lalu bersiap-siap menghadapi serangan Titan Titan Kolosal itu berusaha menghancurkan tembok Hingga akhirnya tembok pun jebol Sementara para pasukan khusus mempersiapkan senjata Aaron dan kedua sahabatnya pergi mencari tempat berlindung Serangan Titan Kolosal itu berhasil menciptakan lubang besar di tembok paling luar Kemudian dari lubang itu Masuklah Titan-Titan lainnya yang berukuran lebih kecil daripada Titan Kolosal Sosok Titan-Titan itu menyerupai manusia Hanya saja wajah-wajah mereka menunjukkan raut tanpa ekspresi Dan ukuran mereka berbeda-beda Ada yang besar, ada yang sangat besar, ada juga yang tidak terlalu besar Para pasukan menembakkan meriam karah Titan-Titan yang masuk dalam kota Tapi ternyata para Titan itu tidak bisa dibinasakan dengan cara itu Mereka dapat dengan cepat pulih kembali Lalu Titan-Titan itu mulai menyerang dan memakan manusia-manusia Seluruh kota menjadi panik karena kedatangan Titan-Titan pemakan manusia Sementara Aaron mengajak kedua sahabatnya lari menyelamatkan diri Titan-Titan itu terus masuk dalam kota dan menyantap siapapun yang mereka tangkap Aaron melihat ayah Armin ditangkap oleh salah satu Titan Aaron mengajak Mikasa untuk berlindung di dalam sebuah bangunan Tetapi Mikasa melihat seorang ibu dan bayinya yang tertinggal di luar Aaron menyelamatkan ibu tersebut tetapi bayinya tertinggal Sehingga Mikasa segera berlari untuk mengambil bayi itu Karena dorongan dan desakan orang-orang yang panik yang ingin segera masuk ke dalam bangunan Aaron dan Mikasa terpisah Aaron terdorong masuk ke dalam bangunan sementara Mikasa tertinggal di luar Para Titan pun sampai di tempat itu dan menghampiri Mikasa Kemudian terjadilah sebuah ledakan Dan ketika Aaron keluar dari bangunan tempat berlindung tersebut Mikasa sudah tidak ada di tempatnya Aaron menyangka Mikasa sudah dimakan oleh Titan Sementara itu para Titan terus menyerang dan memakan manusia di dalam kota tersebut Merasa sedih karena kehilangan Mikasa, Aaron lalu pergi menyelamatkan dirinya sendiri Scene melompat ke dua tahun kemudian Dimana Aaron dan Armin kini sudah bergabung dalam pasukan pengintai Akibat kejadian penyerangan Titan dua tahun yang lalu tembok paling luar kota tersebut sudah jebol dan kini tinggal menyisakan dua tembok lagi Jenderal pasukan pengintai ini bernama Kubal dan ia memberi misi kepada pasukannya untuk memperbaiki tembok paling luar yang sudah dijebol oleh Titan kolosal dua tahun yang lalu Lalu Kubal memanggil kapten pasukan pengintai yang bernama Hans Hans memperkenalkan peralatan terbaru tim pengintai yaitu sebuah alat yang memungkinkan mereka untuk bergerak cepat dan lincah ke segala arah Hans selalu menjelaskan rencana mereka yaitu mereka akan pergi ke sebuah tempat bernama Omotemachi Dan disana mereka akan bergabung dengan pasukan pengintai lain dibawah pimpinan kapten Shikishima Malam harinya menjelang keberangkatan Aaron memberi semangat kepada Armin yang sedang bersedih Sebab ketika pasukan lain berpamitan dengan keluarga masing-masing hanya mereka yang tidak memiliki siapapun lagi Tapi kemudian seorang bocah kecil memanggil Armin dan memberikan sebuah boneka untuk Armin sebagai hadiah Pada saat makan malam, Armin menjelaskan strategi pasukan pengintai dalam menutup lubang besar di tembok terluar Yaitu dengan cara menghancurkan tembok di bagian atas lubang sehingga reruntuhannya akan menutupi lubang tersebut Tapi salah seorang teman mereka yang bernama Sasha sangat suka makan dan selalu kelaparan sehingga Sasha memakan jatah Armin Pada saat itu salah satu anggota pasukan bernama Jen yang bertingkah menyebalkan, membuli Armin dan hampir memukulnya Tapi Aaron datang menyelamatkan Armin sehingga Aaron lah kemudian yang hampir berkelahi dengan Jen Namun dipisahkan oleh anggota pasukan yang lain Singkat cerita, saat keberangkatan pun tiba Dan semua pasukan naik di atas truk yang akan membawa mereka ke Omotemace Mereka sengaja memilih perjalanan malam Sebab pada saat malam, para Titan sedang tidur dan matanya tidak berfungsi dengan baik Namun pendengaran Titan sangat pekat terhadap suara manusia Sehingga mereka harus menjaga agar tidak ribut Gerbang dibuka dan mereka pun berangkat Dalam perjalanan, Aaron mendengar cerita mengenai seorang gadis anggota pasukan pengintai di bawah pimpinan Kapten Shikishima Gadis itu terkenal sangat jago membunuh Titan Dan sudah membunuh lebih dari 10 Titan dalam 6 bulan terakhir Tiba-tiba, konvoy itu berhenti karena sesuatu yang tidak beres Mereka lalu mulai memeriksa keadaan sekitar Salah seorang anggota pasukan yang bernama Hyana Mendengar suara bayi dan ia memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut Di dalam sebuah bangunan runtuh yang terbengkalai Ditemani oleh Aaron Tapi ternyata suara itu berasal dari seorang bayi Titan Aaron dan Hyana lari meninggalkan tempat itu sementara bayi Titan itu menangis Keributan itu membangunkan para Titan yang sedang tertidur Pasukan itu menjadi kacau balau Dan sebagian dari mereka kabur meninggalkan teman-temannya Pasukan yang tertinggal berusaha melarikan diri dari serangan Titan Tiba-tiba, sesosok laki-laki datang membunuh salah satu Titan Dengan cara memotong bagian tengkuknya Laki-laki itu adalah Kapten Shikishima Tapi Titan lain kembali menyerang mereka Lagi-lagi seseorang datang menyelamatkan mereka dengan membunuh Titan tersebut Dan ternyata orang itu adalah Mikasa Aaron sangat kaget melihat Mikasa yang dikiranya sudah tewas dalam peristiwa 2 tahun yang lalu Kapten Shikishima dan Mikasa lalu pergi meninggalkan tempat itu bersama-sama Singkat cerita, mereka pun berhasil sampai di tempat tujuan Dan bergabung dengan pasukan pengintai lainnya yang berada di bawah pimpinan Kapten Shikishima Mereka lalu bersama-sama bekerja memuat bahan peledak yang akan digunakan Untuk menutup lubang di tembok terluar Sementara itu, Jan menyalahkan Aaron atas kekacauan yang mereka alami Sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka Namun Mikasa datang dan menghentikan perkelahian mereka Mikasa lalu menceritakan kejadian 2 tahun yang lalu kepada Aaron Ia mengatakan bahwa bayi yang diselamatkannya akhirnya dimakan oleh Titan Mikasa lalu menunjukkan bekas luka di pinggangnya akibat serangan Titan tersebut Malam itu secara tiba-tiba markas tersebut diserang dan dikepung oleh para Titan Dan Hyana menjadi korban pertama dimakan oleh salah satu Titan Para pasukan pengintai segera bersiap-siap untuk menghadapi serangan para Titan Kapten Shikishima dan Mikasa menunjukkan keahlian mereka membunuh para Titan Dengan menebas bagian tengkuknya Namun tidak sedikit juga anggota pasukan yang menjadi korban Karena belum berpengalaman Tiba-tiba mobil yang mengangkut bahan peledak bergerak Dan ternyata mobil itu dibawa lari oleh seseorang yang pernah bertabrakan dengan Armin Pada awal film Tapi salah seorang anggota pasukan pengintai Menyulut bahan peledak di mobil itu dengan api Lalu merebut kendali mobil tersebut Ia lalu menabrakkan mobil itu ke arah Titan dan meledakkannya Tapi tentu saja perbuatannya itu sia-sia Sebab Titan tidak bisa dibunuh dengan cara seperti itu Dengan meledaknya mobil yang mengangkut semua bahan peledak itu Maka tidak ada lagi bahan peledak yang tersisa Untuk menutup tembok yang berlubang Sementara itu Aaron yang berada di atap sebuah bangunan Menyaksikan para Titan yang terus menyerang dan memakan teman-temannya Pemandangan itu membuat Aaron marah Dan ia lalu menyerang para Titan tersebut Tapi serangannya masih gagal Dari atap gedung yang lain Kapten Shikishima memberikan semangat kepada Aaron Aaron pun akhirnya berhasil membunuh Titan pertamanya Tapi dia lengah Sehingga salah satu Titan berhasil menggigit kakinya Hingga putus Aaron pun cedera parah karena kehilangan salah satu kakinya Sementara itu Jen terjebak di atas sebuah gedung Dan dikepung oleh banyak sekali Titan Armin mempunyai rencana dan mengajak teman-temannya Untuk membuat keributan Dan mengalihkan perhatian para Titan yang menyerang Jen Siasat itu berhasil Dan para Titan mulai meninggalkan Jen Mereka lalu bekerjasama untuk menempuhkan Titan itu Sehingga akhirnya Jen punya kesempatan untuk membunuhnya Tapi salah satu Titan menangkap Armin Dalam keadaan terluka parah Aaron menyaksikan Armin yang sudah hampir dimakan oleh Titan tersebut Dengan sisa-sisa tenaganya Aaron berusaha menyelamatkan Armin yang sudah nyaris ditelan oleh Titan tersebut Armin berhasil diselamatkan oleh Aaron Tapi akibatnya Aaron lah yang dimakan oleh Titan itu Sementara itu Mikasa datang Dan Armin memberitahukan kepadanya Bahwa Aaron sudah tewas dimakan oleh Titan Mikasa lalu pergi dan membunuh beberapa orang Titan Untuk memudahkan teman-temannya menyelamatkan diri Tapi bahan bakar alatnya habis Dan Mikasa pun terjatuh Lalu Titan yang tadi memakan Aaron mendekati Mikasa Namun terjadi sebuah keanehan pada Titan itu Sepertinya ada sesuatu yang salah pada pencernaannya Lalu Titan itu pun meledak Dan dari dalam tubuhnya keluarlah sesosok Titan lain Anehnya Titan yang ini bukannya memakan manusia Tapi ia justru menyerang Titan-Titan yang lain Titan yang satu ini sangat kuat Gaya bertarungnya menyerupai manusia Bahkan Titan itu tahu bagaimana cara membunuh Titan lainnya Yaitu dengan cara menyerang bagian tengkuknya Setelah mengalahkan beberapa Titan Ia lalu mendatangi para pasukan pengintai Tapi anehnya Titan itu tidak berselera Untuk memakan manusia Mikasa mengetahui siapa Titan itu sebenarnya Yaitu tidak lain adalah Aaron Tak lama kemudian Titan itu lalu tumbang Mikasa lalu membedah tengkuk Titan itu Dan seperti yang sudah ia duga sebelumnya Keluarlah Aaron dari dalam tubuh Titan tersebut Dalam keadaan tidak sadarkan diri Namun kaki dan tangannya yang putus telah normal kembali Dengan demikian terjawab sudah rahasia Mengapa kelemahan Titan ada pada tengkuknya Film Attack on Titan bagian yang pertama pun selesai sampai disini Jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan film Attack on Titan bagian yang kedua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!